Hai 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 Assalamualaikum balik lagi di channel Oli Pinky untuk kali ini saya ingin berbagi gimana caranya kita bersihin laptop ya teman-teman ayo teman-teman buruan buka laptop kalian ini yang pertama kita pencet Windows dan huruf R ya teman-teman nanti akan keluar kolom seperti ini lalu setelah itu kita tulis tem m dan langsung kita enter maka akan keluar daftar seperti ini ya teman-teman ini tuh daftar sampah-sampah kita lalu setelah itu tinggal kita blok semua ya teman-teman kita klik CTRL plus a maka semua daftar itu akan terblok biru seperti ini ya teman-teman setelah itu kita pencet delete atau hapus ini sudah terhapus ya teman-teman sekarang yang kedua ada lagi yang harus kita hapus juga ya atau yang kita bersihkan ya teman-teman kita letakkan kursor di kolom Windows ya teman-teman di bawah ini lalu setelah itu kita tulis persen teman-teman nanti setelah itu baru kita enter ya teman-teman nanti akan muncul daftar sampah-sampah kita seperti yang tadi awal itu yang pertama maaf ya teman-teman kalau misalkan gambarnya kurang jelas atau kurang pening ya oh ya teman-teman kita harus sering-sering bersihin laptop kita atau HP kita ya teman-teman agar jalannya itu tidak lambat atau loading lama ya biasanya itu banyak sampah mengakibatkan berat juga jadi kalau misalkan kita sering bersih-bersih itu akan ringan dan memproses apapun itu cepat ini sudah keluar daftar sampahnya lagi ya teman-teman seperti tadi yang awal yang pertama kita blok biru semuanya dulu setelah itu kita delete lagi ya teman-teman ini sudah terhapus semua sekarang tinggal kita masuk ke bak sampahnya ya teman-teman kita bersihin tempat sampah kita kita buka keranjang sampah kita blok biru semuanya ya teman-teman lalu setelah itu kita klik hapus atau bisa juga dengan cara klik kosongkan sampah yang di pojok kiri atas itu ya teman-teman ini saya menggunakan cara blok biru semua ya teman-teman lalu setelah itu klik hapus sudah selesai semuanya sudah bersih ya teman-teman sudah kosong sampah sudah pada kita buang jangan lupa dukung video saya ya teman-teman terima kasih assalamualaikum